Jadi kebugaran pemain sudah sangat baik, kata Miro Patrick saat ini Liga 1 2023 sedang dalam masa jeda kompetisi. Momen ini akan digunakan tim pelatih Persib Bandung untuk meningkatkan kapasitas David Da Silva dan kawan-kawan, walaupun Miro Paulik sudah merasa puas dengan perkembangan yang ada, peningkatan latihan fisik tetap penting dilakukan karena beberapa pemain Persib Bandung ada yang dipanggil ke tim nasional. Sedangkan pemain yang tidak dipanggil tetap harus memiliki kegiatan fisik yang terprogram. Di pekan pertama, dalam masa jeda FIFA Match Day, selama dua pekan, kami mencoba untuk membenahi kondisi fisik pemain. Tapi saya sudah merasa puas sejauh ini seperti yang semuanya bisa melihat, tambah Miro Patrick. Hoki Caraka tak ambil pusing setelah muncul rumor jika PSIS Semarang menempatkan namanya dalam daftar incarannya di putaran kedua Liga 1 2023. Penyerang PSS Sleman menuturkan bahwa perpindahan tim merupakan urusan manajemen. Itu biar urusan manajemen, kalau saya sendiri yang mana yang terbaik semoga bisa diambil, kata Hoki Caraka di SUGBK. Peluang Hoki Caraka untuk meninggalkan PSS Sleman di putaran kedua Liga 1 2023 untuk bergabung dengan PSIS Semarang terbilang sulit. Pasalnya, tim berjuluk Super Elang Jawa itu sangat membutuhkan kemampuan Hoki Caraka untuk terhindar dari degradasi musim depan. Hoki saat ini memang tengah mendapat sorotan dari penikmat sepak bola di tanah air setelah tampil bagus bersama PSS Sleman di Liga 1 musim ini. Penyerang berusia 19 tahun itu sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan 1 asis dari 13 pertandingan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.